Orang atau sekelompok orang untuk menghalangi satu pembicaraan akademis Satu upaya untuk membuka percakapan supaya publik mengerti apa yang sedang terjadi di negeri ini Jadi forum tanah air itu, saya ikut menerikan forum tanah air itu mungkin 3 atau 4, 5 tahun yang lalu di New York Dan itu memang dimaksudkan sebagai tempat berkumpul pikiran-pikiran dari diaspora yang mereka ada di luar negeri, orang Indonesia di luar negeri Supaya terbit semacam harapan bahwa Indonesia bisa diinvestasikan kembali melalui pikiran dan konsep Jadi pada waktu itu, saya ada di Amerika lalu teman-teman di New York terutama Minta supaya ada semacam jaringan internasional untuk memantau Indonesia dalam pengertian Melihat apa yang jadi problem di dalam negeri supaya bisa dibantu secara konseptual solusinya dari luar negeri Nah, forum itu setirah rutin memang membuat evaluasi kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan Lalu mereka teman-teman ini yang pulang ke Indonesia datang membentuk semacam komunitas Supaya juga langsung mendengarkan uraian-uraian dari toko atau kritisi Indonesia tentang keadaan republik Supaya mereka kalau balik ke Eropa, ke Amerika, Australia Dia punya cerita first hand untuk diterangkan pada komunitas Indonesia di lima benua kan Jadi sebetulnya pertemuan di Kemang itu ya dimaksudkan untuk mengkonsolidasi pikiran, mengkonsolidasi ide itu Jadi kenapa mesti dibubarkan? Tentu ada yang menyuruh membubarkan Padahal kebebasan berpendapat itu dari awal kita berkali-kali terangkan itu hak setiap warga negara Nah, kalau warga negara ada yang tidak setuju, dia bebas untuk berpendapat juga Bahwa kami tidak setuju dengan diskusi yang dilakukan oleh forum tanah air Dia lakukan diskusi tandingan, bukan dengan membubarkan diskusi itu Nah, konyolnya di situ Tapi saya mengerti bahwa mereka yang mengacak-acak membubarkan dan mengintimidasi forum tanah air di Kemang itu hari ini Itu sekedar suruhan aja, dia nggak ngerti apa sebetulnya isi pembicaraan itu Jadi sangat jelas bahwa rejim ini masih berupaya untuk meneror pikiran Jadi teror pikiran itu adalah bagian paling buruk dari perhadapan Ya, Bung Roky, saya kira ini jadi catatan buruk di akhir masa jabatan Presiden Jokowi ya Masih ada pola-pola semacam ini, ada diskusi, ada forum orang sedang beristilaturahmi dibubarkan dan sebagainya Jadi, jujur ini ya, hal-hal semacam ini Banyak terjadi di era pemerintahnya Presiden Jokowi Dan yang menyedihkan, mengapa ini masih terus berlanjut bahkan ketika dia berada di ujung kekuasaannya Ya, saya hanya ingin mengajak mereka yang menteror atau melakukan tindak kekerasan Di dalam sebuah acara yang memungkinkan kita bertukar pikiran Artinya mereka tidak mampu untuk mengetahui apa sebetulnya yang sedang dibicarakan Kan mestinya kalau mau mengacau, yaudah datang dengan argumentasi Bilang aja, saya ingin punya pikiran yang berbeda dengan forum tanah air FTA ini Maka silahkan duduk, lalu lakukan pembicaraan Sekritis apapun, pembicaraan itu hanya boleh diucapkan dengan mulut, dengan otak Bukan dengan tangan atau dengan kaki Sambil merusak hotel itu Itu kan izin yang dimintakan, itu kan pemberitahuan pasti ada Dan hotel tentu itu menganggap bahwa ya ini diskusi kenapa mesti didatangi oleh oknum-oknum Kalau kita sebut sekarang oknum-oknum Yang ya itu kan terpantau kamera sebetulnya tuh Nanti mereka atau pak polisi mulai mencatat apa yang terjadi di dalam ruang seminar itu Supaya ya dipanggil untuk diminta keterangan siapa yang menyuruh Tidak ada kesempatan untuk negosiasi misalnya Oke kami tidak setuju tetapi silahkan bicara dan kami akan mendengar Kami akan catat ketidaksetujuan kami, kami akan laporkan pada polisi Kan mesti begitu tuh Mereka yang datang ke situ yang hendak membebarkan Mesti datang dengan ide untuk mencatat supaya dilaporkan ke polisi Kalau ada hal-hal yang dianggap menghasut Dan itu yang harusnya dijadikan standar dalam cara kita bernegara tuh Jadi saya ngerti bahwa sejumlah orang itu pasti butuh uang Karena itu jadilah pelaku kekerasan Sebetulnya kalau kita terangkan dengan pikiran yang jernih Bangsa ini bisa mengikuti tuntunan akal sehat, tuntunan ide, tuntunan konsep Tetapi kekuasaan selalu ingin menghalangi orang berpikir Dengan mengirim, kalau saya sebut preman, saya gak menyebut kata preman Jadi mereka itu diutus untuk mengacau tuh Nah silahkan mereka menilai diri mereka sendiri Apakah mereka itu berhadap menghalangi orang berpikir Kan nanti teman-teman yang ada di FTA Akan menganggap bahwa Indonesia buruk sekali Cara menghormati hak asasi manusia Atau kebebasan berpendapat Mereka akan pulang ke luar negeri Lalu bicara pada pers luar negeri kan Wah itu Indonesia tuh barusan kita datang ke Indonesia Untuk membawa kegagasan konsep Ingin bercakap-cakap dengan sejumlah intelektual Indonesia Tapi dirusak panggung kita Bahkan kita diusir Jadi itu juga catatan buruk bagi demokrasi Indonesia Artinya peristiwa hari ini Itu pasti menurunkan indeks demokrasi Indonesia Dan sekarang masih dalam pemerintahan Pak Jokowi Indeksnya makin turun tuh Jadi kemampuan kita untuk mengevaluasi diri itu sebetulnya Harus lebih diutawakan ketimbangan kemarahan Terima kasih telah menonton